Nah ada juga salah satu sport firing keren yang dijual oleh FKM Motorcycle ini, yaitu bernama FKM 3GB. Desainnya keren banget sob. Ketenaran Yamaha Aerox sebagai motor yang keren dan banyak diincar anak muda, membuat banyak anak suka nendang pintu, supaya bisa dibelikan Aerox ini. Selain berhasil membuat anak pada nendang pintu, rupanya motor ini juga berhasil memunculkan versi palsunya, alias versi bajakannya, atau dalam istilah permotoran disebut versi kloningannya yang bernama FKM FIRO 175. FKM Motorcycle sendiri merupakan merek yang berasal dari Filipina, yang terdaftar di Singapura, dan dengan perusahaan manufaktur di Guangzhou, Cina. Berbagi teknologi dan kolaborasi yang sama dengan salah satu merek terkenal dari Italia. Ya pokoknya motor-motor gitu deh sob. Selain FKM FIRO 175 ini, produk mereka yang mengklon motor populer lain juga sudah banyak, seperti FKM Venture yang mirip dengan EDV, lalu FKM Sleek 150 yang cukup mirip dengan Yamaha S-Max. Dan yang paling baru ya FIRO 175 ini, yang secara tampilan plak ketiplek sama Aerox 155. Jika kita perhatikan, kemiripan motor ini dengan Aerox 155 bisa dibilang di atas 80%. Kita lihat saja bagian desain lampunya, firing samping, visor dipotok kepala, sampai spakpor depannya plak ketiplek sama kepunyaan Aerox asli. Lalu bagian bodi samping ke belakang sampai buritan, plus lampu belakangnya, dan spakpornya mirip banget. Bahkan pada bagian velaknya pun dibuat semir mungkin. Perbedaan ada pada detail-detail kecilnya, misalnya coakan gisi-gisi udara di bagian firing yang punya bentuk berbeda, model kaliber dan disnya juga beda. Namun kerennya, tak seperti Aerox asli yang masih pakai trommel di belakang, pada motor ini kalau sudah pakai cakram di depan dan belakang. Keren kan? Meskipun penempatan dan bentuk lampunya mirip, namun ketika menyala, rupanya bentuk DRL-nya berbeda, sob. Plus bagian lampu selain di samping kanan-kiri juga berfungsi sebagai lampu DRL yang cukup mirip dengan Aerox modif lampu JPA. Lalu bagaimana dengan mesinnya? Apakah juga mirip dengan Aerox asli? Sayangnya mesinnya jauh berbeda, sob, karena bagian mesin tentu tak semudah bagian bodi untuk mengkopinya. Kapasitasnya sih gede, di 175 cc, namun powernya hanya se-oprid, yaitu 8,3 kW saja di 8.000 rpm alias 11,1 hp. Bandingan dengan power Aerox asli, yang ngeluh hanya bermesin 155 cc, tapi powernya tembus di angka 15,1 hp. Untuk torsinya, motor ini sebesar 11 newton meter, yang juga jauh di bawah Aerox asli yang mencapai 13,9 newton meter. Namun, pancuci bahan bakarnya, diklaim irit dan mencapai 43 km per liternya. Ya tentu saja hal ini karena cara teknologi kalah canggih, sob. Meskipun sudah pakai sistem bahan bakar injeksi, namun mesin FKM Firo ini masih berpeningin udara di bentuk kibas alias nggak pakai radiator. Fitur-fiturnya, motor ini punya bakasi gede, tanki 8,2 volt liter, rem cakram depan belakang, panel speedometer flow digital, dan port pengisian daya 12 volt. Untuk harganya sendiri, kabarnya sekitar 25 jutaan saja di Filipina sana, namun harga tersebut masih berstatus off the road. Nah, gimana sob? Jika di Indonesia ada yang jual motor ginian di harga 20 jutaan misalnya, apakah kamu akan tertarik untuk memilikinya? Nah, ada juga salah satu spot fire yang keren, yang dijual oleh FKM Motorcycle ini, yaitu FKM 3GB. Desainnya keren banget sob. Terus mesin depan pakai upside down. Lampunya sudah pakai LED, nolponnya model underbelly, dan yang paling keren, motor ini sudah pakai single side swing arm. Pada bagian mesinnya, berkapasitas 300 cc, namun sayang hanya single cylinder saja. Kabar baiknya mesin ini sudah pakai pendingin cairan dan sistem bahan bakar injeksi. Power yang dihasilkan yang setara mesin 250 cc, yaitu 27,9 hp saja pada 9.750 rpm. Dan torsi diangkat 22 Nm. Harganya sendiri sekitar 46,8 jutaan jika dirupiahkan, namun masih berstatus off the road. Terima kasih telah menonton!